Hai dan waktu kita colokkan benar saja memang layar terlihat hitam tidak ada lampu yang menyala dan waktu saya senteri ya saya coba pakai solot pakai lampu center ternyata ada bintik-bintik semutnya ini menandakan berarti lalu kerusakan terletak pada lampu backlight atau driver backlight nya selamat menikmati oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan TV LED merk LG 32 in dengan tiba kerusakan ada suara tidak ada gambar kerusakan seperti itu biasanya memang kerusakan umum yang ada pada semua jenis TV LED TV bermerek segala macam TV bermerek LED masalah seperti ini adalah masalah yang umum kerusakan yang umum yang sering terjadi pada TV LED dan waktu kita colokkan benar saja memang layar terlihat hitam tidak ada lampu yang menyala dan waktu saya senteri ya saya coba pakai solot pakai lampu center ternyata ada bintik-bintik semutnya ini ini menandakan berarti lalu kerusakan terletak pada lampu backlight atau driver backlight nya waktu pertama saya senter memang ada seperti bintik-bintik ini berarti ini panel berfungsi baik software juga berfungsi dengan normal kerusakan terletak pada lampu backlight atau driver backlight nya mari kita coba buka casingnya terlebih dahulu sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Lisa Petra selamat menikmati dan sewaktu saya lihat-lihat ya mesin underdrill juga masih dalam keadaan baik elko ataupun kapasitor juga tidak ada yang melendung berarti ini kondisi mesin masih baik dan saya akan cek dulu driver PL nya apakah masih berfungsi atau tidak apakah IC driver PL nya sudah mati atau belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah dan ternyata IC driver nya memang sudah mati dan untuk tidak ada penggantinya biasanya saya mencoba untuk memakai step up DC2DC untuk mengganti driver backlight nya atau istilahnya kita gunakan pihak ketiga modul DC2DC modul step up DC2DC tapi sebelum saya pasang biasanya saya potong dulu jalurnya kita potong dulu jalurnya kita pisahkan agar nanti tidak waktu pemasangan modul step up nya tidak terhubung langsung ke driver bawaan mesin mungkin itu sedikit agar lebih berhati-hati dan saya coba sambungkan setelah saya potong jalurnya saya coba tes memakai multitester apakah masih nyambung atau tidak jika masih menyambung terus diusahakan agar benar-benar terputus jalur dari driver yang negatif sama yang positif selamat menikmati 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 oke kawan dan setelah saya pasang driver BL nya saya cek tegangannya sudah ada dan ternyata lampu BL nya juga mati terpaksa saya copot lampu backlight nya dan harus diganti dua baris lampu backlight nya karena setelah saya cek satu persatu lampu backlight nya ternyata lampu menyalanya sudah tidak normal atau istilahnya sudah berwarna kebiruan akhirnya lampu backlight yang masih normal yang masih bagus itu nyalanya harus putih bersih namun dari sepuluh buah lampu backlight yang masih menyala normal hanya satu buah lampu nya saja jadi terpaksa lampu PL nya harus saya ganti dua baris yang harus diganti dua baris itu terdapat 10 biji satu baris nya terdapat lima biji lima buah lampu dan lampu itu harus dibalikan yang sesuai dengan lampu ini yang sesuai dengan lensa nya juga yang sesuai dengan tegangan voltasenya lampu backlight itu sendiri biasanya lampu backlight menggunakan tegangan sekitar kalau di tv polytron sekitar 25 sampai 30 volt ada juga yang 40 volt tergantung dari LED tersebut oke setelah penggantian driver backlight dan juga lampu backlight nya akhirnya tv sudah bisa menyala mari kita lihat seperti apa normal kah dan ternyata tv sudah bisa menyala dengan sempurna oke mari kita lihat kita coba dengan menyetel dvd coba kita setel pakai vcd apakah ada kecacatan pada gambar ataupun suara coba kita colokkan kesambungkan ke dvd atau vcd apakah ada kecacatan suara ataupun gambaran dan orang-orangnya yang memburu mereka oke dan inilah hasilnya gambar terlihat normal suara pun tidak cacat berarti memang kerusakan tv ini terletak pada lampu backlight yang sudah mati atau memang waktunya untuk diganti dan kerusakan yang lain terletak pada driver backlight nya dan setelah semuanya selesai pekerjaan pun sudah beres mantap tv siap digunakan lagi oke pemeriksa dukung jangan lupa dukung channel saya agar mendapatkan tip dan trik seputar elektronik dukung kami di channel Hafiz Elektro selamat menikmati